Salam God Lovers, jangan pernah menyerah karena Tuhan memberi jalan setiap orang percaya. Mari hampiri tata kudus Tuhan di pagi ini, bawah hatimu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizatkan nyata, ku tak akan berhenti percaya. Haleluya, kami tak berhenti percaya. Kepadamu Allah ku, glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizatkan nyata, ku tak akan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizatkan nyata. Ku tak akan berhenti percaya. Ku tak akan berhenti percaya. Malam. Haleluya, salam God's Lover. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Puji Tuhan. Nah, kesempatan ini saya ingin bicara mengenai rahasia berhasil dan beruntung. Kita percaya bahwa kita semua ingin menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Tetapi saudaraku ada orang yang berhasil dalam hidupnya tetapi tidak beruntung Tetapi saya percaya orang yang beruntung itu pasti berhasil Pengkotbah pasal 6 ayat 1 dan 2 mengatakan begini Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari Yang sangat menekan manusia Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan Sehingga ia tidak berkekurangan suatu apapun yang diingininya Itu adalah orang yang berhasil Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya Melainkan orang lain yang menikmatinya Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang baik Dia tidak beruntung Dia berhasil tapi tidak beruntung Nah bagaimana rahasia agar kita dapat berhasil dan juga beruntung Tuhan memberikan rahasia keberhasilan dan keberuntungan kepada Joshua Pada waktu Joshua dalam keadaan galau, ragu-ragu, takut, khawatir mungkin Untuk memegang tanggung jawab yang besar Menggantikan hamba Tuhan yang luar biasa Musa Pada waktu Musa meninggal Dan Tuhan datang kepada Joshua meneguhkan dia dan berkata satu rahasia Supaya Joshua berhasil dalam tugas tanggung jawabnya Dalam Joshua 1 ayat 8 dikatakan Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung Haleluya, puji Tuhan Darahku, rahasia keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup kita Dalam segala bidang adalah memperkatakan firman Dan merenungkan firman itu siang dan malam Pemasmur memulai kitab masmur yang sangat tebal Itu dengan kata-kata begini Masmur 1 ayat 1 sampai 3 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemong Ayat 2 nya Tetapi kesukaannya ialah torat Tuhan Firman Tuhan Dan yang merenungkan torat itu siang dan malam Sekali lagi saya tekankan Merenungkan firman itu siang dan malam Tuhan berjanji dan menggambarkan orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Haleluya Sudaraku Coba sudara renungkan Apa yang sudara renungkan Siang dan malam Dalam hidup sudara Artinya kita ingat Artinya kita ingat Ingat lagi Malam kita ingat Siang kita ingat Waktu mau makan kita ingat Waktu kerja kita selalu ingat Yang kita renungkan Apakah firman Tuhan Atau masalah kehidupan sudara Kalau kita jujur Kita lebih banyak merenungkan masalah kita Kalau kita sudah dekat kontrakan Harus bayar Itu kebawa terus Kerja jadi tidak tenang Makan jadi tidak enak Kita mesti dapat duit dari mana Kontrakan sudah tinggal seminggu lagi harus bayar Tidak ada ayat dalam firman Tuhan Yang menyuruh sudara untuk merenungkan masalah sudara Tapi ayat dalam firman Tuhan katakan Perkatakanlah kebenaran firman Tuhan Dan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam Ingat firman Tuhan Karena iman datang dari mendengar firman Kristus Firman yang direnungkan dalam hati kita Yesaya 48 ayat 18 Dikatakan sekiranya engkau memperhatikan Perintah-perintahku Janji Tuhan maka damai sejahteramu Akan seperti sungai yang tidak pernah kering Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti Luar biasa Waktu kita memperhatikan firman Tuhan Artinya bukan hanya mendengar Tetapi mendengar dengan hati Memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita Melalui apa? Melalui perenungan yang mendalam Maka janji Tuhan Pertama bahwa damai sejahtera kita Akan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering Damai itu adalah Tuhan sendiri Dia akan mengalir di waktu susah Di waktu senang Di waktu panas Di waktu dingin Tidak pernah berhenti seperti sungai yang tidak pernah kering Dan kebahagiaan kita Akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut Yang tidak pernah berhenti Kebahagiaan itu adalah sukacita sesaat Yang kita rasakan Dia tidak mengalir seperti sungai Tapi dia seperti gelombang Ada waktunya, ada masanya Tetapi janji Tuhan Kebahagiaan kita tidak akan berakhir Tapi akan datang kebahagiaan berikutnya Kebahagiaan berikutnya Inilah keadaan orang yang berhasil Dan beruntung dalam hidupnya Kiranya Tuhan memberkati kita semua Ingat Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam Jangan merenungkan masalah Tuhan memberkati Mari kita berdoa Roh Kudus pimpin kami terus Supaya kami menangkap kebenaran firman pada saat ini Dan kami boleh merenungkan firman Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kami siang dan malam Sehingga kami memiliki hati yang kuat Iman yang teguh dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Terima kasih Bapak Kasih karunia Tuhan yang besar bagi kami semua Bagi God's Lover yang mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan saat ini Haleluya Amin Bagi God's Lover yang merasa diberkati Bisa membagikan link Youtube perenungan ini kepada saudara Kerabat dan teman-teman saudara Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara Terima kasih